aku kirain kamu tuh orang kaya mas bener-bener kamu itu enggak sesuai sama investasiku eh sayang aku ini bukan orang miskin loh kamu bukan orang miskin buktiin dong kalau kamu ini bukan orang miskin gimana caranya aku bisa buktiin ke kamu aku tadi habis 10 berapa duitnya lho lima puluh ribu yuk bayarin katanya bukan orang miskin lima puluh ribu itu kecil oke gak punya duit ya pacarku mana ya katanya mau ngajak ketemuan disini ini malah udah jam 10 sore belum dateng-dateng gimana sih tapi enggak papa lah aku tungguin aja akhirnya setelah 23 jam kita pacaran baru pertama kali ini kita ketemu ya aku berharap semoga pacar online ku ini orangnya kaya raya banyak duit hartanya berlimpah ruah supaya apa supaya dia bisa mengubah kehidupanku yang miskin ini bener-bener udah muak aku hidup miskin udah capek banget mana ibuku di rumah nyuruh aku kawin terus lagi kalau cuma kawin ya aku bisa tapi kalau nikah mah cari yang kaya raya apalagi umurku udah 18 plus harus cepetan cari laki lah buat nikah mudah 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 uga Terima kasih ya sayangku. Sama-sama sayang. Oh iya, katanya kamu janjian sama pacar kamu. Mana kok nggak kelihatan? Di mana ya? Nah, itu dia. Pacarku lagi duduk di kanibo sayang. Oh, itu pacar kamu yang? Iya. Kok penampilannya jelek banget sih? Masih mendingan aku. Iya juga sih. Baju kamu juga kelihatan rapi nih. Nanti kalau dia lihat kamu, dia pasti minder. Aku sih sebagai cewek kamu. Nggak mau kamu ditolak sama cewek itu. Terus, aku harus bagaimana sayang? Oh, kamu ganti baju aja. Di belakang garasi itu ada lap mobil. Kamu pakai aja baju itu. Berarti maksud kamu, aku harus pakai baju biasa gitu? Iya, kamu harus pakai baju biasa. Biar dia nggak minder kalau lihat kamu. Ide yang bagus sayang. Aku ganti baju dulu ya. Iya, kamu ganti baju aja dulu. Iya sayang. Sebentar ya. Aduh, mana ya pacarku? Capek banget aku nungguin dia. Enaknya. Aduh, 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 aduh. Ika, ika. Iya, iya. Pepek goreng. Pepek goreng. Hehehe, sini kamu. Sini. Apa yuk? Kamu ini gimana sih, Lun? Jualan kok nggak nawar-nawarin? Biasanya itu kalau yang beli manggil-manggil sendiri yuk. Iya, kamu inisiatif lah lu. Nawarin kek aku. Emang kamu pikir aku ini patung? Kamu ini bener-bener nggak menghargai aku ya sebagai orang yang duduk di sini. Yaudah, ini yuk. Ini ada pepek goreng. Ini ada jembelem. Terus? Ini ada pentol goreng. Mau yang mana? Wah, enak banget ini, Lun. Kebetulan aku lagi lapar ini, Lun. Pak cobain ya. Kamu ngapain masih di sini, Lun? Ya, bayarlah yuk. Bayar-bayar. Orang kamu aja jualan, nyuk nawar-nawarin. Nah, aku suruh bayar. Aku ini butuh uang yuk buat operasi bayiku ini. Yaudah lah. Terus ngapain kamu butuh uang kok ngomong sama aku? Ya, kamu harus bayarlah yuk. Ya, aku nggak mau bayar. Mending kamu pergi aja. Nggak mau ah. Kalau kamu nggak mau bayar kok. Kamu nggak mau pergi? Yaudah kalau nggak mau pergi. Lagi yang nggak punya duit kok mau operasi, mau lahiran. Mending anakmu nggak usah dikeluarin aja. Gimana sih? Tapi aku bener-bener nggak pegang uang ini yuk. Kalau kamu nggak punya pegangan, mending kamu pegang ikman dan tak wajah, Lun. Gimana sih? Nah, kamu itu yang gimana. Makanya nggak usah hamil, biar nggak ribet. Lah, kamu makan nggak mau bayar. Kamu ini loh, sebagai temen aku pelit amat. Orang cuma ambil gorengan dua. Makanya harus dermawan, biar rezekimu itu lancar. Salah satunya itu, kamu harus memberi anak yatim. Aku ini kan yatim dari kecil, Lun. Aku juga yatim piatu, yuk. Yaudah. Sedika sedikit apa salahnya sih, Lun? Sayang, pacar kamu tuh kenapa sih? Kok marah-marah? Mungkin dia lagi PMS, sayang. Oh. Oh iya, kamu disini sebentar ya. Aku tak samperin dia. Iya, sayang. Aku minta doanya ya, sayang. Semoga pacarku itu mau nerima aku jadi suaminya. Oh iya, sayang. Pasti aku doain kamu kok. Thanks ya. Iya. Kok gak enak ya? Kamu gimana sih? Kan yang bikin kamu sendiri. Dek, ayo. Kamu udah nunggu lama ya? Kamu mas tempe pacar aku. Iya, yuk. Aku ini mas tempe pacar kamu. Ya ampun, mas. Aku nunggu lama banget loh. Ini loh, sampai habis gorengan banyak banget, sepuluh biji. Kamu jual gorengan, sayang. Ini temanku yang jual. Oh, pantasan. Aku boleh duduk. Udah kamu berdiri aja, mas. Kok gitu sih? BTW kok kamu? Penampilannya kayak gini sih, mas. Loh, gimana penampilanku? Culun banget. Mana kayak orang miskin lagi bajunya. Aku kirain. Kamu tuh orang kaya, mas. Bener-bener kamu itu gak sesuai sama investasiku. Eh, sayang. Aku ini bukan orang miskin loh. Kamu bukan orang miskin. Buktiin dong kalau kamu ini bukan orang miskin. Gimana caranya aku bisa buktiin ke kamu? Aku tadi habis 10. Berapa duitnya loh? 50 ribu yuk. Bayarin. Katanya bukan orang miskin. 50 ribu itu kecil. Bayarin. Gak punya duit ya? Kayak gitu aja belah aku mau bayarin bilang bukan miskin. 50 ribu aja gak punya kamu. Kita bayar besok gak apa-apa ya? Besok, besok. Terus kamu bilang ngotang gitu. Mikir dong, mas. Kamu itu baru sekali ini ketemu sama aku. Malah disuruh ngotang. Bener-bener kamu ini ya. Kalau kayak gini caranya, rugi banget aku lakukan pacaran sama kamu. Sayang, kamu ini kenapa sih? Kita kan baru pacaran. Masa kamu langsung marahin aku seperti ini? Ya, aku tuh kan nyarinya orang kaya, mas. Biar hidupku ini terjamin enak. Bukannya malah ketemu orang yang lebih miskin dari aku. Kalau kayak gini ya bener-bener gak cocok lah buat aku. Oh, berarti kamu nyari yang kaya ya? Ya, iya, mas. Emang ada jaman sekarang perempuan yang nyari pacar atau calon suami itu miskin. Gak ada kali, mas. Maksudnya kaya gimana? Ya kaya, duitnya banyak, punya mobil, penampilannya bagus. Gak culun kayak kamu gini, pake kacamata. Udah kayak orang buta aja. Kamu jangan gitu, yuk. Itu pacar kamu udah serius mau kesini. Kamu ini gimana sih, Lun? Emang kamu kenal sama dia? Gak kenal. Kok kamu bilain dia? Kamu harusnya bilain aku. Aku kan temen kamu. Apa ini? Kamu pacaran ngaji sama dia? Udah lah. Makin stres aku tau gak disini. Mending aku pergi aja. Bye. Sayang, ayo. 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 Yuk. Yuk. Eh, apa kamu liat-liat? Kenapa? Kamu terpesona ya sama kecantikan aku. Apa jangan-jangan kamu suka sama aku? Sorry ye, aku ini masih normal. Dasar. Pacarnya mas tempe kok gitu sih? Cantik-cantik kok jelek. Kamu yang sabar ya mbak? Iya mas. Kamu jangan sedih ya. Soalnya ayo itu suka marah-marah. Dia itu darah tinggi mas. Emangnya darah ayo itu berapa sih mbak? Darahnya itu 270. Oh. Pantesan suka emosi ya. Iya mas. Mas. Kamu ada uang gak? Uang? Iya. Ada sih. Emang buat apa? Aku mau pinjem dulu. Nanti malam kan aku mau lahiran. Kamu hamil ya? Iya mas. Emang mau pinjem berapa? Ya 10 juta ada gak? Oh 10 juta. Iya nanti tak pinjemin ya mbak. Nanti kita ketemuan di jalan sampah ya. Serius mas? Iya serius. Iya? Iya mas. Yaudah kalau gitu aku tak jalan dulu ya. Makasih ya mas. Oke permisi mbak. Alhamdulillah. Akhirnya aku bebas juga setelah 4 tahun di penjara. Aku kira hidup di penjara itu enak ya. Dapat makanan prasmanan. Ternyata cuma bungkusan. Kalau begini aku gak mau ah hidup jahat lagi. Rugi bandar aku pacaran sama si tempe. Kukirain dia itu orang kaya. Malah ternyata dia lebih miskin. Mana udah pacaran 23 jam lagi. Be'im. Ayo. Wah kamu kok gak pernah kelihatan Im. Dari mana aja kamu. Aku habis dari luar negeri yuk. Wah kamu kerja di luar negeri ya. Iya yuk. Kebetulan aku pulang ini mau cari calon istri yuk. Buat nemuin aku kerja di luar negeri. Wah pas banget Im. Aku tuh baru ini loh Im. Baru putus sama pacarku. Dan sekarang aku jomblo loh Im. Kalau kamu mau. Aku mau kok nomenin kamu di luar negeri. Kamu serius yuk? Iya serius. BTW kamu di luar negeri kerja apa sih Im? Aku di luar negeri. Kerja jualan lontong sama ekspor daging celeng. Wih enak banget itu Im. Aku itu suka banget sama lontong. Apalagi kalau lontong daging celeng. Enak banget itu Im. Beneran kamu suka? Suka. Kalau kamu suka nanti tak bawain ya? Iya. Tapi gimana? Aku mau kok diajak ke luar negeri sama kamu. Iya nanti sore kita ketemu lagi ya. Oke. Sekarang aku tak pulang dulu. Iya. Oke? Hati-hati ya Im. Iya kamu juga ya? Iya. Mati satu tumbuh seribu. Hilang laki-laki kereh. Datang laki-laki tajir. Ah. Lumayan mesul malah hari ini. Kalau gak tidur terus. Aku bisa sedekus sampai LC-LC. Mas itu kan uanganku, Mas. Gak lain. Penjara bebas kamu kapan? Kamu kapan bebas penjara? Kamu... Kamu kapan penjara bebas? Kenapa? Kamu suka aku di penjara? Ya suka lah. Biar gak ada yang gaguin aku terus kayak gini. Kamu sekarang berhari sama aku? Enggak. Enggak. Ampun, Mas. Ampun. Mulai hari ini, kamu harus setoran lagi sama aku. Kalau enggak, habis kamu. Iya, Mas. Ampun, ampun. Kenapa? Kamu mau? Mau, Mas. Satu buat makan. Yaudah, ini aku kasih. Ingat ya? Nanti sore. Nanti sore. Iya, iya. Wadih. Mas Baim, penjara bebas kamu kapan? Kamu kapan penjara? Kapan kamu dari penjara? Eh, kapan? Kapan Mas Baim bebas dari penjara? Kamprat, Mas Baim. Hidupku jadi gak tenang lagi kalau kayak gini. gorenganku tinggal satu. Aku cuma dapet uang segini. Seandainya tadi Ayuk mau bayar, pasti aku dapet uang lebih. Kamu yang sabar ya, nak? Eh, Bon. Kamu mau gak beli gorenganku? Tinggal satu nih. Aku gak mau gorengan, Lun. Mending uangmu itu buat aku. Jangan, Bon. Ini buat layanan anakku nanti malam. Gak peduli lah aku. Apa urusanku? Aku mau uangmu, Lun. Bon, kamu tobat lah, Bon. Tobat, tobat. Sudah lupa caranya tobat. Serahin gak uang kamu? Enggak, gak mau. Serahin tidak? Enggak. Bon, 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 Bon. Jangan, Bon. Bon, Bon. Bon. Bon, balikin uangku, Bon. Bondat. Bos, ini setoran, Bos. Nah, gitu dong. Kamu kok cepet banget nyopetnya? Iya lah, Bos. Aku kan nyopet ladan. Bagus, bagus, bagus. Besok-besok kayak gini ya? Ternyata suamiku sudah bebas. Tapi kelakuannya masih seperti itu. Masih sering nyopet. Ternyata gak kapok-kapok dia. Nih, buat kamu. Luna? Mas, kamu bebas kapan? Barusan. Kamu tuh ya gak tobat-tobat. Masih saja jadi pencopet. Lagian kamu jadi istriku gak pernah nafkahin aku. Empat tahun deh aku di penjara. Kesepian tau. Sekarang aku bebas. Ya bebas dong menjadi cepet. Kamu tuh ya tobat lah, Mas. Oh iya. Aku mau ngasih kabar gembira buat kamu. Kabar apa? Aku hamil, Mas. Sudah sembilan bulan. Serius kamu hamil? Iya. Yes. Akhirnya aku punya penerus juga. Bondet, besok kalau anakku lahir, kamu ajarin nyopet yang bener ya? Kamu tuh gila ya, Mas. Udah sekarang kamu tobat. Baru kamu bisa pulang ke rumah. Hahaha. Kenapa, Mas. Apa jalan-jalan? Kita coba pulang dulu ya. Mbak, kamu kenapa kok nangis? Itu, Mbak. Suamiku baru pulang dari penjara, tapi dia masih nyopet. Dia gak mau tobat. Kok gitu sih, Mbak, suamimu? Kasian kan kamu lagi hamil. Sabar ya, Mbak? Iya, Mbak. Kenapa, sayang? Ini, Mas. Mbaknya, suaminya baru keluar dari penjara, tapi dia malah mencopet. Loh, baru bebas, masih mencopet? Iya, Mas. Dia gak mau tobat. Astagfirullahaladzim. Tapi dia tadi sama temennya, Mas. Aku curiga kalau dia mau nyopet lagi. Sekarang posisi suami kamu di mana, Mbak? Dia kesana, Mas. Kesana? Iya. Jalan kaki, naik motor, atau naik mobil? Jalan kaki, Mas. Oke, oke. Apa gini aja, Mbak? Kita buntutin dia. Nanti kalau dia masih ncopet lagi, biar aku yang nyatasiin. Gimana? Oke, yuk, Mas. Boleh ya? Iya. Ayo, ikut aku ya, Mbak. Oke, mbak. Oke, mbak. Sabar ya, Mbak. Iya, Mas. Kira-kira si Baim serius mau nikahin aku beneran gak ya? Tapi kalau dilihat dari mukanya sih serius. Gak mungkin lah dia bohongin aku. Ya ampun, panjang umur banget. Baru juga diomongin. Udah nengel aja. Sayang. Mas Baim. Ini yang uang buat kamu. Hah? Serius ini yang? Serius dong? Ya ampun. Kamu tuh emang beneran ya pengusaha caleng yang kaya raya. Duitnya banyak. Oh iya, bundet. Kamu pulang dulu ya. Aku mau kencan sama calon istriku soalnya. Siap, bos. Itu siapa sih, Mas? Kok mukanya serem amat? Itu bodi kataku. Dimanapun aku berada, selalu diikutin sama dia. Oh, kirain aku kodam kamu. Enggak dong. Tapi keren banget ya, Mas. Kamu punya bodi kat. Berarti kamu emang bener-bener orang kaya. Padahal bodi aku aja udah kayak gini. Itu dia suamiku, Mas. Sama cewek itu? Iya, Mas. Loh sayang, cewek itu bukannya Ayuk mantan aku tadi ya? Iya, Mas. Itu Ayuk. Dia kok mesra-mesraan sama cewek sih? Ternyata suami kamu kayak gitu ya, Mbak. Selain pencopet, dia juga pelakor ya? Iya, Mas. Awas aja kamu, Mas. Oh, iya, Mas. Tapi kok kamu jalan kaki sih? Mobil kamu mana? Oh, mobil aku lagi di rumah, lagi di ces. Mobil kamu mobil listrik, Mas. Iya, dong. Ya ampun, Mas. Ternyata kamu emang beneran orang kaya yang sejati, Mas. Aku bangga loh, Mas. Sama kamu. Yaudah, Mas. Kita ke cafe yuk. Sekarang? Iya, dong. Masak besok. Yaudah, yuk. Eep. Cafe-nya sana loh, Mas. Mau kemana itu? Nggak tahu, Mas. Gimana? Ikutin nggak? Iya, ikutin aja, Mas. Aduh, Mas. Capek banget loh aku. Kita ini dari tadi jalan kaki. Kalau dihitung-hitung loh, kita jalan kaki itu udah ada seribu sentimeter, tahu nggak? Gimana kalau kamu aku gendong aja? Dahlah, Mas. Mending kamu itu telpon bodyguard kamu aja. Suruh ambil mobil. Apa jangan-jangan ini mobil kamu ya, Mas? Bodyguard kamu kok cepet banget ya? Padahal kan belum kamu telpon. Coba aku suruh turun, ah. Lona, ngapain kamu di sini, Lona? Eh, Mas. Apa-apaan kamu? Ternyata kamu tuh nggak cuma jadi pencopet, tapi jadi pelakor juga ya? Hah? Pencopet, pelakor? Kamu kalau ngomongnya bener aja ya, Lona? Emang kamu kenal sama pacar aku? Dia itu suamiku, yuk. Suami? Mas, emang bener ini istri kamu? Boonglah, sayang. Mas, aku percaya sama dia. Di luar sana banyak cewek-cewek yang ngaku jadi istri aku. Coba aja lihat. Ganteng kan? Hidung aku mancung. Kulit aku bersih. Coba lihat penampilannya. Iya juga sih, Mas. Bagian dia juga cuma jualan gorengan. Eh, Lona, kamu jangan ngaku-ngaku ya. Lagian pacar aku ini yang sebentar lagi mau jadi suami aku. Dia itu kerjanya di luar negeri. Dia di luar negeri udah 4 tahun dan dia itu baru pulang. Mana mungkin punya istri dan lagi hamil kayak kamu gini. Keterlaluan kamu ya, Mas. Aku ini lagi hamil. Lagian siapa sih, Lona, yang nyuruh kamu hamil? Makanya nggak usah hamil. Ribet tau nggak? Tadi kamu bilang dia habis dari luar negeri, Yuk. Iya, dia kan pengusaha di luar negeri. Pengusaha lontong dan celeng. Makasih tau ya, Yuk. Dia itu nggak dari luar negeri, tapi dia habis dari penjara. Eh, yang bener kamu kalau ngomong ya. Jangan suka fitnah kamu. Kamu mau aku laporin polisi? Jujur aja deh, Mas. Kamu. Kamu itu pencemaran nama baik ya, Lona. Eh, sayang. Mungkin dia sirik sama kita. Hmm, siapa lagi ini? Mas Tempeh, kok kamu sama Lona sih? Terus, penampilan kamu rafi amat, Mas. Rafi amat? Iya, Rafi amat. Tadi kan kamu pakai baju gembel. Maaf ya, Mbak. Sebelumnya aku emang yang suruh Mas Tempeh pakai baju itu. Nyuruh? Emang kamu siapa kok nyuruh-nyuruh Mas Tempeh? Aku ini pacarnya Mas Tempeh, Mbak. Aku emang sengaja nyuruh dia pakai baju seperti itu. Aku pikir, Mbaknya, biar nggak minder gitu loh. Soalnya penampilan kamu tadi jelek banget sih di sana. Jadi kamu mau poligami, Mas? Yaudahlah. Kalau kamu kaya juga aku nggak nyesel kok. Lagian aku udah punya calon suami yang lebih kaya dari kamu. Nih, Mas Baim. Dia itu kerjanya di luar negeri. Jadi pengusaha lontong dan espor celeng. Eh, sebentar yuk. Aku baru ingat. Ini aku punya bukti kalau aku udah nikah sama dia. Sini. Mas, bentar Mas. Kok diminta sih? Jangan-jangan kamu cocok beneran ya, Mas? Sini nggak? Buka aja yuk di galeriku. Loh, kok ini ada foto kamu nggak pakai baju lho? Eh, jangan yang itu. Geser lagi. Beneran kamu itu ternyata suaminya Luna. Kurang ajar kamu ya, Mas? Luna ini lagi hamil. Kamu malah poligami. Maksud kamu apa, Mas? Kamu itu harus tanggung jawab sebagai suami. Malah ninggalin dia. Kurang ajar kamu. Udah mukanya jelek. Kurang ajar. Kamu tuh yang mikir dikit dong jadi orang itu. Mas Tempeh, aku minta maaf ya, Mas. Maafin aku ya, Mas. Aku mau kita balikan, Mas. Kamu pengen balikan sama aku? Iya, aku nyesel loh, Mas. Tadi udah mutusin kamu. Ternyata kamu orang kaya. Kalau aku masih miskin, apa kamu masih mau sama aku? Jawab dong. Mau kok, Mas. Ya, kita balikan ya. Udah, aku nggak bisa yuk. Aku udah nggak mood sama kamu. Yaudah, nanti biar aku aja yang moodin. Maafin aku ya, Mas. Yah, kita balikan ya. Aku janji aku bakal jadi orang yang lebih baik lagi. Nggak bisa. Kalau kamu pengen balikan sama aku, tanya sama ini. Mbak, boleh ya, Mbak? Nanti kita jadi apa ya? Jadi saudara, Mbak. Boleh ya? Nggak, Mbak. Aku nggak setuju kalau Mas Tempeh sama kamu. Kok nggak setuju sih, Mbak? Jangan gitu dong, Mbak. Kamu sudah denger kan, Yuk? Kalau pacarku ini nggak setuju sama kamu. Mending Mas Tempeh sama Mbak Luna aja. Aku malah setuju. Beneran, sayang. Kamu setuju kalau aku sama Mbak Luna? Iya, Mas. Aku setuju kok kalau kamu sama Mbak Luna. Eh, Mas. Kamu jangan kurang ajar ya. Mbak Luna ini masih istri aku. Tuh, kan, Mas. Dia itu masih istrinya Baim. Istri sah lagi yang dia lagi hamil loh. Nanti kamu dilaporin polisi loh. Malah ambil istrinya orang. Mending sama aku aja ya. Bukannya kamu yang ambil suaminya orang. Ya, kan, aku nggak tahu. Kalau sekarang kan kamu udah tahu. Masa iya disengaja? Oke, gini aja. Sekarang terserah Mbak Luna ya. Mbak Luna, kamu masih anggap suami kamu ini apa nggak? Nggak mau, Mas. Dia masih jadi pencopet kok. Denger sendiri kan, Mas. Udah. Ayo sekarang. Kita pulang aja. Ayo. Tapi Mas. Ayo, Mbak Luna. Mas, tapi aku ikut ya. Udah, nggak usah tapi-tapian. Iya. Apa sih? Jangan sentuh aku. Aku cici sama kamu. Aku ikut, Mas. Kamu mau ikut kemana? Ikut kamu pulang. Aku nggak apa-apa jadi istri kami yang ketiga. Aku nggak mau ya punya pacar matrek. Seperti kamu, yuk. Mas. 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 Apa lepas? Tindak. Mas. Mas tempe. Mas. Upp. Dari dulu sampe sekarang, Masih kere aja, Pe. Pantesan aja kamu udah tak putusin. Keputusan yang betul sekali. Dan sekarang, Aku sudah punya calon suami Yang kaya, Raya. Oh, jadi ini calon kamu? Iya dong. Namanya Mas Tahu. Terus, mau kamu apa sekarang? Ya, aku mau pergi. Fitri, kamu jangan pergi dulu dong. Ya, buat apa aku disini? Buat apa? Aku punya pacar, Tuhan sapu kaya kamu, Mas. Sayang. Iya, Mas Tahu. Kenapa? Kamu udah keluar ya? Keluar apaan sih? Kamu ini loh. Nggak apa-apa kok, Mas. Ini. Aku ada sesuatu buat kamu. Wah. Apa tuh, Sayang? Ini tuh kunci. Nah, kan ada dua kunci. Satu kunci kesuksesan, Dan satunya ini kunci rumah. Hah? Beneran itu buat aku, Mas? Iya, buat kamu. Ya ampun, Mas Tahu. Kamu ini loh. Kita baru pacar aja. Kamu sudah seroyalti ini. Gimana nanti kalau kita udah nikah? Pasti kamu selalu nurutin apa mau aku. Iya kan, Mas? Ya, pastilah. Yaudah, sini buat aku. Jangan dulu dong. Ini tuh ada syaratnya. Udahlah, Mas. Apapun syaratnya, aku pasti mampu. Demi hadiah itu. Beneran? Bener dong. Masa iya aku bohong sih? Oke, yaudah. Ini kunci buat kamu. Terima kasih ya, Sayang. Iya, nanti sekalian pas nanti sore. Kamu cekin rumahnya ya. Oke, nanti sore aku dateng. Aku cek rumahnya. Sekalian aku mau bikin syukuran. Aku panggil temen-temenku ya, Mas? Iya, boleh. Iya, enggak apa-apa. Cara, biar temen-temenku ikut tahu. Kalau aku ini punya calon suami yang ganteng, gagah, tinggi, perkasa, putih, mulus, seksi, dan sangat royalti. Kamu ini kalau muci buat aku terbang aja. Emang kamu bisa terbang, Mas? Kayaknya berat deh. Yaudah, aku mau pergi ke kantor dulu ya. Oke, sayang semangat ya kerjanya. Kamu baik-baik di sini ya. Besok-besok beliin aku mobil ya, Mas? Iya. Dapet dua kunci. Kunci kesuksesan dan kunci rumah. Enak juga ya pacaran sama orang tajir. Enggak usah capek kerja. Udah dapet segalanya. Bahagia banget aku hari ini. Enggak sabar deh pengen ketemu pacar baru aku, terus nikah sama dia. Bundet. Fitri. Apa kabar kamu, Dit? Baiklah. Wih, mobilnya keren banget. Kayaknya ini harganya miliaran ya? Ya, pasti lah, Fit. Oh ya, emang ini mobilnya siapa? Kamu tau sendiri yang bawa siapa. Wih, sukses ya kamu sekarang. Ya iyalah, Fit, Fit. Gimana? Kamu nyesel kan udah nolak aku terus dulu? Ya, nyesel sih. Tapi sekarang aku udah ada calon suami yang lebih kaya dari kamu, Dit. Masa sih? Iyalah. Oh ya, Endet. Aku mau nanya, apartemen susun dimana ya? Apartemen susun ada deket sini. Itu lurus aja ke sana. Terus? Iya, lurus. Nanti ada simpang siur, kanan jalan, digang-gandek. Oh, oke. Makasih, Endet. Ya. Duluan ya. Hati-hati, Fit. Oke. Ayo, telpon. Ada apa ya? Halo, Yuk. Eh, Fit. Nanti sore kamu ke rumahku ya. Apa? Nanti sore ke rumahmu. Emang ada acara apa? Aku itu mau ngadain syukuran di rumah baruku. Oh, iya, iya. Nanti sore aku ke rumahmu. Tapi ini aku lagi ada acara. Acara apaan sih kamu? Aku nggak mau tahu ya. Pokoknya kamu itu harus datang. Dan satu lagi. Kamu harus bawa pasangan. Titik. Oke, Yuk. See you. Aduh, ayo kenapa nyuruh aku bawa pasangan ya? Halo, iya. Gimana, Pak? Jadi investasinya? Berapa? Oh, cuma 2 miliar. Iya, nggak apa-apa. Besok tak tunggu ya? Iya, seperti biasa di kantor biasa. Di lantai 2. Oke. Ada apa ya? Kamu kok ngeliatin aku gitu banget? Nggak apa-apa. Kamu cantik. Makasih, Om. Boleh kenal, nggak? Boleh dong. Kenalkan. Aku tahu dari PT. Conda Mani. Direktur. Aku Fitri, anak manusia. Cantik sekali. Oh, iya, Om. Boleh minta nomor WA-nya nggak? Boleh banget. Boleh banget. Oke, Om. Aku simpen ya. Aku namain Om Direktur. Oke. Nanti tak calling ya. Oke. Dulunya ya, Om. Iya. Cantik banget tuh si Fitri. Kayak bunik aku yang di kamar mandi. Tidak kayak calon istriku. Ah, kayak bunika sandir gitu. Kayaknya ini di apartemen susun itu. Apa jangan-jangan pacarku ya yang punya apartemen ini? Mas Tempe. Fitri. Akhirnya, kamu sudah datang Fit. Kamu sama siapa kok sendirian? Mas, kok kamu jadi tukang sapu sih, Mas? Aku lagi bersih-bersih Fit. Emangnya kenapa? Bersih-bersih? Iya. Tapi kok penampilan kamu kayak tukang sapu? Gini loh Fit. Apa jangan-jangan kamu emang tukang sapu ya, Mas? Dan semua di sosmed kamu itu ternyata cuma bohong. Iya. Enggak, Fit. Mas, penampilan kamu di sosmed itu kayak orang kaya. Kayak anak kolong merat. Kenapa sekarang jadi kayak gini sih jadi tukang sapu? Emangnya salah ya aku bersih-bersih? Kamu tahu nggak? Kebersihan itu sebagian dari iman, Fit. Iya, aku tahu. Tapi kalau untuk jadi pacar, aku tuh nggak level ya, Mas, pacaran sama tukang sapu. Loh, kamu kok gitu sih, Fit? Udahlah. Ayo, kamu duduk dulu ya. Kamu sudah tak buatin makanan loh. Kesukaan kamu loh. Oseng-oseng apa? Jarang sama oseng-oseng kade loh, Fit. Nggak perlu. Aku tuh kecewa tau, Mas. Aku datang jauh-jauh ke sini buat temuin kamu. Karena ini pertama kalinya aku ketemu sama kamu. Tapi ternyata kamu cuma tukang sapu. Iya, aku tahu. Ya ampun. Fitri, aku tahu kamu ini jauh-jauh ke sini. Makanya kamu istirahat dulu yuk. Nggak perlu. Ngapain aku istirahat di sini? Kalau kamu di sini cuma jadi tukang sapu kayak gini. Terus, mau kamu apa sekarang? Ya, aku mau pergi. Fitri, kamu jangan pergi dulu dong. Ya buat apa aku di sini? Buat apa aku punya pacar tukang sapu kayak kamu, Mas? Kita ngebrol dulu yuk. Nggak ada yang perlu diobrolin. Aku tuh udah tahu semuanya dari mata kepala aku sendiri, tau nggak? Nggak ada yang perlu dijelasin. Kita putus. Fitri, Fitri, Fitri. Ya ampun. Seluruh banget deh. Ternyata pacar aku nggak punya apartemen ini. Ternyata dia cuma tukang sapu. Aduh, gimana ini nanti kalau aku ke rumahnya ayo nggak bawa pasangan? Apa? Oh iya. Kan tadi aku habiskan langsung sama om direktur. Coba aku hubungin. Siapa ini yang nilpon? Dik Fitri. Halo. Halo om direktur tahu. Ya dik ada apa? Om, bisa ketemu nggak? Ketemuan? Iya, ketemuan sekarang. Bisa nggak? Waduh, kalau sekarang aku nggak bisa. Waduh, kok nggak bisa sih om? Soalnya aku ada proyek 250 ribu. Sayang kalau tinggal. Oh gitu ya om? Iya dek. Gimana kalau besok? Besok ya? Yaudah deh, nggak apa-apa. Aduh, panas banget sih padahal udah sore. Ini mas tahu pacar aku kemana ya? Kok belum dateng-dateng? Padahal dia kan udah janji mau nganterin aku ke rumah baru yang dikadoin ke aku. Yaudah lah aku serlok Fitri dulu aja. Fitri, kamu tak serlok ya ke rumah baru aku. Buruan dateng. Ini dia. Mas tahu pacar aku udah dateng. Sayang. Sayang aku udah dateng. Sini, sini. Yaudah, yang kita langsung aja ya ke rumah baru yang kamu kasih ke aku. Aku tuh udah nggak sabar loh pengen lihat. Temen-temenmu gimana? Udah, udah aku serlok semuanya. Ayo, ayo berangkat ya. Sayang, ini udah sampai belum? Sayang, ini beneran rumah yang mau kamu kasih ke aku. Iya, beneran. Ya ampun mas. Serius. Ini rumah kamu, kamu kasih ke aku. Serius. Aku seneng banget sayang. Kamu kenapa sih? Kamu kok bisa sih sayang? Seroyalty ini sama aku. Aku bahagia loh sayang. Direktur tahu gitu loh. Temen aku udah dateng. Sayang, temen aku udah dateng. Kamu udah dateng Fit. Taik motor. Sini, sini, sini. Loh. Fitri, kenalin. Ini pacar aku. Dia itu kayak raya loh. Tuh lihat. Rumah itu dia beli buat aku. Aku dikasih kader rumah itu. Keren kan? Ini jadinya pacar kamu? Iya, kenapa? Ganteng kan? Lihat nih mukanya. Putih, mulus, badannya tinggi, gagah. Kamu tahu Jeffrey Nicole nggak? Dia itu artis Korea kan? 11.50 lah kalau sama pacar aku yang ini. Kamu kenapa sih sayang? Oh iya Fit. Kok kamu sendirian? Tadi kan aku udah bilang sama kamu. Kalau ke sini itu bawa pasangan. Oh, aku tahu. Apa jangan-jangan? Kamu ini jomblo ya? Ya ampun Fit. Percuma wajah kamu cantik. Bodi kamu goals banget. Tapi kamu jomblo. Apa jangan-jangan kamu nggak laku ya Fit? Oh, atau kamu mau cari cowok yang seroyalty pacar aku ini ya? Lihat kamu nggak dapet kan? Kasian banget. Udah lah Fit, kamu itu mimpinya nggak usah ketinggian. Kamu jenek motor kok mau cari cowok yang royalti kayak pacarku ini. Ngomong aja kalau jomblo kamu itu. Eh yuk, aku tuh punya pacar ya. Pacar aku itu lagi di depan beli rujak congor. Alesan, alesan. Kalau jomblo mah jomblo aja. Nggak usah banyak alesan. Terus kenapa dia nggak ikut kamu ke sini? Malah beli rujak congor di depan. Ya kan karena dia lapar. Kamu ini gimana sih? Masa punya pacar nggak dikasih makan? Yaudah, kalau emang kamu punya pacar, Panggil. Bawa dia ke sini. Oke, aku panggilin. Aku buktiin tuh aku punya pacar. Buktiin dong. Fit, fit. Kasian banget. Kamu. Kasian ya, Yang. Cantik-cantik kayak gitu kok. Nggak punya pacar. Kasian banget. Kamu kalau punya security atau apa gitu loh. Jodoh ini sama dia. Aku nggak mau rokok lagi. Kenapa, Yang? Kok dibuang? Nanti kalau aku mati sebelum nikah sama kamu gimana? So sweet. Ya ampun, sayang. Aku jadi nggak sabar loh. Pengen cepetan nikah sama kamu. Nanti kalau kita udah menikah, kita punya anak. Kembar. Langsung lima. Hah? Lima? Pasti lucu-lucu ya. Ganteng-ganteng kayak Lim Minho, Caen Wu. Terus siapa lagi ya? Kalau cewek kayak Aril Tatum, Aril Noah. Pokoknya ganteng dan cantik. Wah, kalau gitu berarti aku harus semakin giat lagi bekerja, sayang. Semangat ya, sayang. Eh, John, 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 John. Kamu kenapa, John? Pusing, bos. Dana rendah. Dana rendah? Iya, bos. Emang darah kamu berapa, John? 15, bos. Wow. Kan tadi aku udah bilang sama kamu. Kamu istirahat dulu ya di UKS? Iya, bos. Di sana udah ada obat loh, John. Kamu minum dulu obatnya ya. Tanur sini dulu, bos. Udah, udah, udah. Sini, sini, sini. Ya, kamu sana. Istirahat dulu. Biar aku yang bersih-bersih. Makasih ya, bos. Iya. Johnny ada-ada aja ya. Darahnya 15, tapi dia masih semangat kerja. Luar biasa. Mas? Fitri? Mas, aku pilih minat tolong, kak. Kamu ngapain kesini lagi, Fit? Mas, aku pilih minat tolong gak sih? Minta tolong apa? Kamu mau gak pura-pura jadi pacarku? Kamu ini lucu ya, Fit? Tadi kan kamu udah mutusin aku. Kamu sekarang datang-datang kesini, terus minta balikan. Apa maksud kamu, Fit? Aku gak minta balikan. Aku cuma minta kamu pura-pura jadi pacar aku. Pura-pura jadi pacar? Emang, buat apa? Yaudah lah, Mas. Pokoknya pura-pura jadi pacar aku aja. Aku gak bisa, Fit. Kenapa kok gak bisa? Tadi kamu sendiri kan udah mutusin aku? Iya, iya. Aku minta maaf. Yaudah ya, sekarang. Kamu jadi pacar aku. Serius ini? Iya, tapi pura-pura. Peace. Peace, Mas. Yaudah lah, terserah kamu. Terus, kamu mau kemana ini? Iya, nanti kita jalan ya, Mas. Oke lah. Oke, makasih ya, Mas. Iya, tapi sebentar ya. Udah, kamu ke situ dulu. Oke. Halo, Bos. Halo, Bondet. Iya, Bos. Kamu dimana sekarang? Ini aku udah di dekat apartemen susun, Bos. Gimana mobilnya? Udah bersih belum? Udah bersih, Bos, mobil. Oke. Kamu sekarang buntutin aku ya dari apartemen. Udahlah. Pokoknya kamu buntutin aku terus. Ya? Oke. Lagian sih. Fitri itu ada-ada aja ya. Tadi sudah mutusin aku. Sekarang pengen balikan. Udah datang dia, Mas. Fitri. Tempe ini ya? Iya. Kok kamu kenal? Jadi ini pacar kamu? Ya ampun, Fit. Dia jelas lah aku. Ih, apaan sih? Jelas aku ini kenal sama dia. Soalnya dia itu dulu pacar aku. Tapi aku putusin. Karena dia itu super duper kere. Sekarang malah kamu pacarin. Kamu ini cantik-cantik. Tapi bego ya, Fit. Fit. Kamu tuh kalau nyari pacar minimal tuh yang banyak duit. Gak apa-apa lagi-ginya tonggos. Yang penting banyak duit. Ini malah pacaran sama orang kere. Kasian banget sih Fit kamu. Kamu dari dulu sampai sekarang masih kere aja, Pe. Pantesan aja kamu udah tak putusin keputusan yang betul sekali. Dan sekarang aku sudah punya calon suami yang kaya raya. Oh, jadi ini calon kamu? Iya dong. Namanya Mas Tahu. Dia itu kaya raya. Kamu lihat rumah di belakang kamu ini. Lihat. Bagus kan? Rumah ini dia beli untuk aku. Dia ngasih aku kader rumah ini. Iya kan, sayang? Selamat ya, Yuk. Iya, iya dong. Selamat dong. Selamat berbahagia kan? Emangnya kamu menderita terus? Yaudah, Fit. Kita kembali aja ya. Daripada di sini kita cuma direndahkan. Eh, eh, eh. Mau kemana? Kamu malu ya, Pe. Kamu malu kan, Fit? Punya pacar kere. Mending aku saranin ya ke kamu, Fit. Mending kamu putusin aja deh si tempe kedelai hitam ini. Dia ini udah jelek, miskin, kere. Gak cocok sama kamu, Fit. Aku ini sebagai temen kamu yang baik hati dan tidak sombong. Aku mengingatkan hal baik buat kamu. Jadi, mending kamu putusin aja dia. Udah, ayo. Eh, mau kemana kamu? Oh iya, aku mau pamer sedikit. Pacarku ini punya PT. Namanya, tau nggak? PT Cunda Mani. Dia ini yang punya. Dia kerja apa sekarang, Fit? Kok kamu diim aja sih, Fit? Fit, kamu udah terlalu malu ya, Fit? Kenalin. Udah lah, tangan kamu itu. Oh, ntar nggak usah. Aku, Mas Tempe, pemilik PT. Cunda Mani. Mimpi kamu, Pe. Mas, kamu apa-apaan sih? Nggak boleh ngaku-ngaku kayak gitu. Kalau miskin, miskin aja. Siapa yang ngaku-ngaku? Kasian banget kamu, Fit. Udah punya pacar jelek, miskin. Halo lagi. Udah, Fit. Gila. Ayo, kita kembali aja yuk. Udah. Kalau kalian nggak mau putus, mending pergi aja dari sini. Pergi, Fit. Pergi. Nggak usah di rumahku. Ngotor-ngotorin rumah mewah aja. Bawa gelandangan ke sini. Sana pergi. Katanya mau pergi. Wah, bagus banget mobilnya. Lamborghininya siapa ini ya? Sayang, aku beliin ya mobil kayak gitu. Besok yang warna pink Fanta. Ini siapa ya? Eh, Mas. Keluar, Mbak. Keluar. Siapa ya ini yang punya? Siapa itu yang? Bundet. Kamu ngapain di sini? Ini, aku mau nganterin mobilnya bos TMP. Bos TMP? Bos kamu? Emang dia siapa kamu panggil bos? Orang dia itu orang miskin kok dipanggil bos? Dia itu bosku. Ini bos pusat. Bos pusat? Oh, jadi kamu ngaku-ngaku mobilnya bos TMP? Iya, Fit. Aku pinjam mobilnya bos TMP. Tadi aku dengar, Mas ini panggil kamu. Emang kamu kenal sama orang ini? Kenal, Bos. Siapa dia? Dia direktur tahu, Bos. Dia ini direktur AP1. Oh, yang karyawan baru itu ya? Iya, Bos. Yang kerjanya bagus itu ya? Bagus banget. Oke, oke. Emang dia nggak kenal sama aku? Nggak tahu, Bos. Apa pura-pura nggak kenal ini, Bos? Nggak, nggak. Gini, gini. Dia baru berapa hari kerja di PTKU? Baru setengah hari, Bos. Setengah hari? Setengah hari. Ya ampun. Sebentar, sebentar. Biar aku cek dulu. Masak sih dia, Bos. Nggak mungkin ya, Yang. Coba lihat, Yang. Anjir! Bos. Minta maaf aku, Bos. Aku nggak kasih ngajak, Bos. Sumpah, Bos. Aku nggak kasih ngajak, Bos. Maafkan aku, Bos. Iya, Mas. Udah-udah. Nggak usah seperti ini ya. Sini, kuncinya. Apa-apaan ini? Jadi, dia ini bos kamu, Yang? Kamu ini gimana sih, Yang? Kenapa, Yuh? Jadi, Aku heran ya. Ini kan rumah punya adik aku. Kenapa kamu akuin, Mas? Bundet, kamu yang ngenalin rumah ini ke Mas Tahu, ya? Iya, Bos. Aduh, bundet, bundet. Kamu jangan sembarangan, ya, Mas? Tak kira, ini itu, Bos. Orangnya emang hebat. Ternyata cuma karyawan lapis satu biasa. Memang, anak ini pintar sekali, bundet. Tapi, dia memanfaatkan kepintaran dia. Oh iya, Fitri. Aku senaja, nyuruh bundet ngikutin aku. Bawa mobil ini. Kamu tahu nggak? Mobil ini itu, aku beli, khusus buat kamu. Karena kamu pacar aku. Tapi apa? Tadi kamu, udah menghinaku. Dan kamu sudah mutusin aku. Jadi aku minta maaf, ya. Mobil ini nggak jadi tak kasihkan ke kamu. Oke? Kamu, Bos, kamu putus sama Fitri, Pe. Kita balikan aja gimana, Pe? Nggak bisa. Rasain kamu, yuk. Ternyata, pakar kamu cuma karyawan. Makanya, jangan suka menghina orang. Tapi kamu juga diputusin. Iya. Terus kamu sendiri kan juga menghina aku. Udah, Lafid. Kita nggak usah pura-pura. Kita udah belikan, Mas. Tahu nggak bisa, ya. Karena aku tahu sikap kamu, itu cuma mikirin harta. Kalau hidup kamu, ya. Hidup ayo juga, ya. Kalau mikirnya, cuma mengukur dengan harta, nggak bakal hidup kalian itu bisa bahagia selamanya. Udah, gitu aja, ya. Aku mau kembali dulu. Mas Bundet, kamu ikut aku atau ikut Mas Tahu? Terserah, Bos. Ikut aku aja, ya. Siap, Bos. Mas Tahu? Iya, Bos. Besok nggak usah diulangin lagi, ya. Baik, Bos. Mas, masa kita memutusin, Mas. Udah. Tadi kan kamu bilang, udah memutusin aku. Iya, kan? Tapi kan kita udah belikan. Udah, aku nggak suka. Ayo. Teh. Teh, teh. Tempeh. Apa? Apa? Aku minta maaf, ya, Peh. Udah, sana sama tahu. Bagaimana cara untuk lupakanmu? Bagaimana cara untuk membenci... Kamu lihat ini apa? Ini apa, Peh? Banyak banget uang kamu, ya? Banyak. Wah, aku kan orang kaya. Nih, rasain tuh. Cium bau uang orang kaya. Mana duit kamu? Eh, aduh ya amun. Sampai jatuh-jatuh. Wah, aku nggak apa-apa sih uangku jatuh. Soalnya uang ini kan sangat banyak. Tuh. Cium, Peh. Rasain. Biar kamu merasakan uangnya orang kaya, Peh. Rasain ini. Kalau orang kaya beneran itu nggak mungkin pamer uang, yuk. Ya ampun. Panas banget hari ini. Mana beban hidupku berat banget. Tapi nggak apa-apa. Aku tetap bersyukur. Kenapa hari ini sepi sampah, ya? Nggak ada sampah yang bisa dipungut. Capek. Aku mungging dulu, ah. Apa ini? Tas siapa ya? Kok ditinggal di sini? Ada uangnya. Banyak banget. Ini ada KTP-nya. Aku harus balikin sama yang punya. Soalnya ini bukan hak aku. Ini ada identitasnya. Pusing banget aku, Im. Pusing kenapa, Peh? Gimana nggak pusing? Kamu tahu sendiri, kan? Pabrik yang aku bangun sekarang mau jatuh bangkrut, Im. Tahu kenapa? Kenapa? Produk-produk yang aku jual itu sudah setak di situ aja, Im. Nggak nambah-nambah. Dan aku udah nggak produksi lagi. Soalnya nggak laku, Im. Sebenarnya aku ini butuh uang 2 miliar, Im. Dalam waktu 2 hari untuk membangkitkan perusahaan aku. Tapi gimana ya? Aku dapat utangan dari mana? Bingung, Im. Gimana ya, Peh? Aku sendiri aja bingung. Kalau aku punya uang, pasti kamu tak pinjemi. Kamu kan tahu aku ini pengangguran. Iya sih, Im. Pusing banget aku, Im. Semua mobilku udah aku jual. Montorku juga sudah aku jual. Tinggal ini aja, Im. Terus tanahku yang dirembang juga sudah lakukan. Tak jual semua. Tapi masih kurang, Im. Bentar, Peh. Biar aku bantu mikir. Siapa tahu dapat pinjeman. Makasih, Im. Kamu sudah perhatian sama aku. Iya, Peh. Sama-sama. Susah bener, Im. Cari uang 2 miliar dalam waktu 2 hari, Im. Ya, susah lah, Peh. 2 miliar itu kan gede. Aduh, cari kerjaan kok susah ya? Padahal aku ini punya skill proyek, pertukangan, nelayan. Tapi kok susah cari kerja? Padahal aku ini cantik loh. Gimana ya biar dapat kerja? Sinta? Kamu siapa? Kamu lupa sama aku, Sin. Emangnya kamu siapa sih? Kok bisa sih, Sin. Kamu lupa sama aku. Coba kamu ingat-ingat dulu. Lihat ini wajahku. Gak kenal aku sama kamu. Ya ampun, Sin. Kok bisa sih kamu lupain aku? Aku ini Ayuk loh, Sin. Yang dulu jadi model. Iklan sabun kocok itu loh. Oh, Ayuk. Kamu sekarang makin cantik aja ya, Yuk. Kamu perawatan di mana? Aku gak pernah perawatan, Sin. Tapi kamu cantik loh, Yuk. Sekarang kamu jadi rongsokan ya? Iya, Sin. Sekarang aku jadi rongsokan. Kamu suka celeleng ya? Ih, apaan sih, Sin. Kamu main liat-liat aja. Aku cari kerja dulu ya, Yuk. Nanti kapan-kapan kita ketemuan lagi. Daaah. Hati-hati ya, Sin. Iya. Ya ampun. Kasian banget ya nasibnya Sinta. Dia belum dapat pekerjaan. Masih mendingan aku. Jalan lagi, Ah. Waduh. Ini gimana, Be? Aku sudah mikir. Tapi aku kok gak dapat solusi ya? Mungkin kopi kamu kurang kental tuh. Halo, Mama. Sekarang, Ma? Oke, Ma. Be, aku pulang dulu ya. Kok pulang sih? Iya, Be. Disuruh gantiin tempest, Mama. Mama, kamu lagi sakit ya? Iya, Be. Yaudah deh, gak apa-apa. Kamu tenang aja, Be. Pasti aku bantu kamu mikir lagi kok. Thanks, Yaim. Oke, Be. Aduh, gimana ya? Aku dapat pinjaman uang dari mana ini? Mau pinjem di bank, tapi utangku di bank sudah banyak. Mau pinjem di koperasi, aku sekarang gak punya jaminan. Gimana ya caranya aku dapat 2 miliar dalam waktu 2 hari? Susah bener ya? Ya ampun. Udahlah, pusing banget aku. Mending aku sekarang pulang dulu. Istirahat dirumah. Kayaknya bener ini di halamatnya. Itu ada orang. Aku samperin ah. Mbak, ada apa ya mbak? Mbak, apa bener ini punya mbaknya? Oh iya mbak, bener ini punya saya. Ini tasnya juga punya saya. Mbaknya dapat dari mana tadi? Tadi saya nemu di depan ruko sebelah sana mbak. Oh iya, itu emang ruko saya mbak. Tadi saya habis dari sana. Oh iya, usinya masih utuh semua mbak. Makasih banget ya mbak, udah ditemuin tas saya. Iya mbak, sama-sama. Makasih ya mbak. Iya mbak. Kok aku gak dikasih uang ya. Mbak, 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 mbak. Ah, nyawa dikasih uang. Itu sampahnya sekalian dibawa ya. Itu sampahnya kadus itu sekalian dibawa aja. Iya mbak. Iya mbak. Iya mbak. Kamu ya? Tempe? Sinta bukan? Iya. How are you? Baik, Peh. Kamu kok kayak gini sih, Peh, penampilanmu? Duh, emangnya kenapa penampilanku? Katanya orang kaya. Tapi kok penampilannya kayak gini sih? Emang orang kaya harus bagaimana, Sin? Seenggaknya itu. Keluar pake mobil lah, pake jas lah. Kan kamu orang kaya? Eh Sinta, itu kan cuma pikiran kamu. Kalau aku sih beda. Aku kalau keluar ini suka pake beginian. Udah suka pake jas. Oh, apa kamu udah kere ya? Udah bangkrut ya? Makanya pake ginian. Enggak kok. Aku gak bangkrut kok. Masa sih? Kalau gak bangkrut itu pasti pake mobil. Ya selayanya orang kaya gitu loh, Peh. Kayak gini kan orang miskin namanya. Terus kamu sendiri mau kemana? Aku mau cari kerjaan nih. Emangnya kenapa? Gak apa-apa. Udah sana cari kerjaan. Meladekin aku ya, Peh, kamu. Katanya kamu kan mau cari kerjaan. Iya, tapi ya gak usah diketawain gitu juga kali. Emangnya kamu punya kerjaan. Gak punya kan? Kamu kan sekarang udah kere. Eh, kamu tau dari mana kalau aku udah kere? Liat deh, penampilan kamu aja kayak gini. Sepedah kamu aja butut kayak gini. Aduh. Eh Sinta, aku dari zaman dulu ya. Kalau keluar itu suka pake baju begini. Pake polosan begini. Kalau orang kaya itu, Peh. Keluar itu pasti selayanya orang kaya gitu loh, Peh. Gak kayak gini. Kamu itu orang miskin, tau gak? Udah kere kamu itu. Sok tau kamu, Sin. Ah, udah lah. Ngapain ngurusin kamu? Gimana ini ya? Mau beli pempes tapi gak ada uang. Gimana caranya? Bingung banget tau. Ayo, bukan. Mbak Im, makasih ya Im. Iya, yuk sama-sama. BTW, ada yang bisa aku bantu gak Im? Kebetulan banget, yuk. Tadi aku kan mau beli pempes. Tapi aku gak ada uang. Oh, kamu butuh pempes. Iya, yuk. Kebetulan banget, Im. Tadi kan aku mulung. Nah, aku nemu pempes. Ini aku ambilin buat kamu aja, Im. Coba, aku lihat. Wah, ini masih layak, yuk. Ini Im, plastik Im. Ternyata kamu masih sama yang dulu ya, Im. Masih suka ngompol. Ini bukan buat aku, yuk. Ini buat mama aku. Dia lagi sakit. Mama kamu sakit? Iya, yuk. Satu jam. Itu pipisnya tiga kali loh. Semoga mama kamu cepat sembuh, ya Im. Dan semoga pempes itu berguna buat kamu dan mama kamu. Iya, yuk. Makasih, ya. Yaudah, aku lanjut. Iya, Im. Ya ampun. Kasian banget nasibain. Beli pempes aja gak punya duit. Masih mendingan aku. Akhirnya, tas aku ketemu juga. Di sini kan ada KTP, uang, sama surat-surat penting. Eh, Baim. Kamu dari mana, Im? Yuni? Iya. Kebetulan Baha tahu ketemu kamu di sini. Kamu sekarang kan jadi pengusaha sukses. Boleh gak aku pinjem uang kamu? Mau pinjem uang berapa, Im? Oh, tadi aku habis ngopi, yuk. Kamu mau pinjem uang berapa? Gak banyak kok. Cuma 2, Im. Hah? 2, Im? Uang sebanyak itu duit apa, Im? Sebetulnya sih bukan buat aku ya. Aku cuma nolongin temen aku. Temen kamu siapa? Namanya itu TMP. Dia juga pengusaha sukses. Tapi sekarang dia mau bangkrut. Apa gini aja aku kasih nomernya buat kamu? Iya, boleh. Nanti kamu telepon sendiri ya? Iya. Orangnya baik kok. Sekian ya? Iya. Udah ya? Iya, Im. Aku duluan ya? Iya, Im. Hati-hati ya. Dapat uang dari mana ini aku? Tempe kegelah hitam. Tadi aku lihat-lihat belinya. Tak pikir kok kayak temanku sekolah dulu. Tapi aku pastiin. Ternyata benar. Aku kirain. Kamu udah jadi orang sukses, Pe. Yang ya jadi apa kek. Polisi, tentara, atau apa gitu ya. Yang jadinya banyak atau pengusaha. Ternyata kamu jadi orang kere, Pe. Eh, yuk. Kamu ini kenapa sih? Datang-datang malah menghina aku. Aku kasian sama kamu, Pe. Dulu kamu itu kan terkenal pintar, dermawan. Aku kira kepintaran dan kedermawanan kamu itu bermanfaat ya. Setelah kamu dewasa, setelah kamu udah besar jadi orang sukses gitu. Itu di pikiran aku. Ternyata kamu jadi orang miskin. Mana moternya butut. Masih mendingan aku, Pe, Pe. Daripada kamu. Miris banget, Pe. Nasib kamu, Pe. Kamu ini ngomong apa sih? Ngomong apa? Kamu nggak denger. Kamu tunarumu ya? Nggak denger ya ngomong apa ya? Ya ampun, Pe. Aku kasian loh sama kamu, Pe. Makanya kamu itu kan dulu udah tak kasih tau. Jadi orang itu jangan terlalu dermawan. Biar kamu itu bisa ngumpulin uang. Biar kamu bisa kaya. Sekarang kamu dapet apa? Kamu dapet kekirean ya, Pe. Kasian banget. Masih mendingan aku loh, Pe. Daripada kamu, Pe. Iya, masih mendingan kamu. Kamu sekarang pergi ya. Eh? Berani-beraninya kamu ngusir aku, Pe. Apa? Kamu tuh nggak punya sopan santun ya, Pe. Orang kira nggak punya sopan santun ya, kamu itu, Pe. Aku ini lagi pusing. Please, jangan diganggu ya. Ya tau sih, Pe. Kalau kamu itu pusing, ya kan kamu nggak punya duit. Ya pantes aja kamu pusing. Apa lagi? Pergi-pergi. Mending kamu aja yang pergi. Ngapain nyerah aku pergi. Suka-suka akulah. Daerah sini itu, daerah aku. Aku yang megang. Kamu nggak terima. Mending kamu pergi. Apa motor kamu aku rusak. Oke, oke. Aku pasti pergi. Pergi sana. Tapi aku heran ya sama kamu. Heran kenapa? Aku makin cantik, makin seksoy. Ah, iya dong. Tak akui, kamu memang cantik. Dari zaman sekolah sampai sekarang, kecantikan kamu nggak pernah pudar, yuk. Ya iyalah. Masa iya-iya dong? Tapi dulu kamu itu baik hati. Tapi sekarang kok berubah ya kamu? Ih, kamu tuh banyak ngomong ya, Pe. Udahlah. Eh, yang banyak omong kan kamu, bukan aku. Kamu lama-lama lunjak ya, Pe. Kenapa? Kamu nggak terima aku katain. Kan kenyataannya kamu itu miskin. Terus, kamu sendiri? Ya, mendingan aku daripada kamu. Kenapa? Nggak suka. Yuk, ayo. Apa? Udah, sana pergi. Oke. Pergi. Mobil nggak punya, motor butut. Kasian banget, Pe. Kamu kok jadi sombong sih? Pergi. Kamu nungguin apa? Nggak. 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 Kamu sekarang kok jadi sombong sih? Ya, suka-suka akulah kesombongan-kesombongan aku sendiri. Kok kamu ngatur-ngatur? Kamu ini gila ya? Kamu yang gila, Pe. Udah sana pergi. Nggak mau pergi. Aku bakar motor kamu ya. Deal ya, mbak? Kita kerjasama. Iya, mas. Mbak Yuni, aku tuh seneng banget loh bisa kenalan sama mbak Yuni. Atau juga seneng bisa kenal sama mas Tempe. Pokoknya aku berjuta-juta terima kasih sama mbak Yuni karena mbak Yuni sudah minjemin aku uang sebanyak itu. Iya, mas. Ngomong-ngomong, mbak Yuni kok bisa dapat nomorku dari mana ya? Oh, itu. Kemarin tuh aku ketemu mas Baim. Dia yang ngasih nomornya sama aku. Nomornya mas Tempe. Mas Baim? Iya. Ya ampun. Bener-bener ya anak itu. Dia itu sahabatku yang paling baik, mbak. Iya. Kemarin kan bilang sama aku katanya mau pinjem uang. Terus aku kan tanya. Terus dia bilang temenku yang mau pinjem namanya Mas Tempe. Bilang gitu. Oh gitu. Iya, iya, iya. Tapi masalahnya gini mbak. Ini uang kan banyak banget ya. Mbak Yuni kok percaya langsung sama aku itu loh. Kenapa kok bisa langsung percaya sama aku terus aku dipinjemin uang 2 miliar? Ya, karena aku lihat Mas Tempe kayaknya orang baik baik. Jadi aku pinjamkan uang itu buat Mas Tempe. Alhamdulillah kalau Mbak Yuni percaya sama aku. Jadi, insya Allah aku pasti akan mengembalikan secepatnya mbak. Iya, Mas. Aku percaya kok. Iya. Aku itu punya pabrik ini mbak. Pembuatan tisu. Tisu kering, tisu basah sama tisu magic gitu loh. Kalau nggak ditolong Mbak Yuni, waduh. Mungkin besok pabrikku sudah bangkrut, mbak. Sudah kukot. Ya, kita sebagai manusia memang harus saling tolong-menolongkan, Mas. Betul banget itu. Tapi ini masalahnya uang banyak loh mbak. Mbak Yuni luar biasa ya kebaikannya. Aku salut loh. Iya, sama-sama Mas. DTW, Mbak Yuni punya usaha apa sih? Kok tabungannya banyak banget gitu. Aku tuh punya usaha kos-kosan, kontrakan, sama itu. Pabrik sepeda, Mas. Oh, pabrik sepeda. Sepeda Strom itu? Iya, sepeda listrik. Luar biasa. Sukses banget ya. Iya, Mas. Tapi kok kesini sendirian nggak sama ini suaminya atau siapa? Aku belum punya suami. Dulu mau nikah, gagal, Mas. Gagal? Maaf ya, aku tanya begitu. Monggo, dimakan? Iya. Aku? Aku juga sendiri, Mbak. Aku belum punya istri. Masih muda. Pantesan sendiri datangnya nggak sama istrinya. Tadi aku mau tanya loh, Mas. Lupa aku. Oh, iya. Mbak Junis, sebentar ya. Aku mau telpon si Baim dulu. Iya. Mau tak suruh kesini? Halo. Mbak Junis, kamu dimana sekarang? Di rumah. Kebetulan banget. Kamu sekarang kesini ya? Eh. Maksud kamu itu apa sih? Kamu udah nolongin aku? Kamu sekarang cepetan kesini ya? Di cafe Reunico. Ya. Rumah kamu kan deket. Kamu jalan kaki kan bisa. Iya, tak tunggu ya. Jangan lama-lama ya. Sekarang ya. Oke. Cepet ya, Im, ya. Mbak Im tak suruh kesini, Mbak. Kamu kenal kan sama Mbak Im? Iya, kenal. Rumah dia kan deket sama sini. Monggo, dimakan? Iya, Mas. Enak ini? Ini? Iya, Mas. Makasih. Mbak Im, kamu benar-benar baik banget ya sama aku. Aku terima kasih banyak loh sama kamu. Ternyata kamu punya kelebihan yang sangat luar biasa. Gara-gara kamu, aku sudah dapat pinjaman 2 miliar, Im. Unit temen kamu kan? Iya, Pak. Hebat kamu, Im. Gimana? Dia baik kan? Selain baik, dia juga cantik, Im. Oh iya. Karena kamu sudah nolong aku, aku mau ngasih sesuatu sama kamu. Nah, siapa, Pak? Udah lah. Terima aja ya, Im. Ini buat kamu. Ambil. Apa ini, Pak? Kamu nggak tahu ini apa? Uang, Pak. Iya lah. Ini. Ambil buat kamu. Serius? Iya, serius. Terima kasih banyak ya, Pak. Aku seumur-umur hidup belum pernah loh megang uang sebanyak ini. Yakin? Yakin, Pak? Ya, ini rezeki kamu, Im. Tapi aku bawa uang sebanyak ini, nggak bawa dompet, Pak. Udah, udah. Ini. Taruh sini. Ini. Tas aku ambil sekalian nggak apa-apa, ya. Nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Terima kasih ya. Iya. Yaudah, kalau gitu aku mau ngobrol dulu sama Yuni, ya. Iya, Pak. Kamu nggak mau ikut gabung ke sana? Nggak, Pak. Ada urusan. Oh, ada urusan. Yaudah, Im, ya. Iya, Pak. Yaudah, dilanjut ya. Kebetulan banget. Aku dapat uang banyak. Nanti rencananya mau beli jaket sama rental helikopter atau... Ah, rental mobil aja lah. Aduh, cari kerjaan susah banget lagi. Mending aku gembel kayak gini deh. Kayak Ayu. Ayu kan penggembel sukses. Ayo. Mbaknya siapa, ya? Aku temenmu, Yuk. Masa kamu lupa, sih? Temen aku? Perasaan. Temenku nggak ada yang gembel kayak kamu, Mbak. Aku yang mau dijadiin iklan modelnya sama Erot itu, Luyuk. Oh, kamu Sinta, ya? Iya. Ya ampun. Sekarang kamu jadi rosokan, Sin. Iya, Yuk. Kayak gini. Cari kerjaan susah banget. Semangat, ya, Sin. Berarti kamu junior aku, ya? Ya kayak gitulah, Yuk. Kamu nggak ada lawangan kerja, Yuk. Ya, kan aku kerjanya jadi rosokan kayak gini. Aku malu tau, Yuk. Kerja kayak gini. Nggak usah malu. Masih banyak loh di bawah kita yang kurang beruntung itu. Kamu harus bersyukur, Sin. Alhamdulillah. Nah, gitu dong. Kamu udah makan belum? Belum, Yuk. Perutku lapar. Udah tiga hari nggak makan. Nanti cari makan di tong sampah ya sama aku. Iya, Yuk. Aku udah biasa kok cari makan di tong sampah. Biasanya dapet pecel lele. Kadang ya lelenya tinggal kepalanya aja. Kayak gitu masih gurih aku makan. Kok kamu doyan ya, Yuk? Ya, daripada nggak makan, Sin. Mati nanti, Sin. Iya juga sih, ya. Sin, ayo kita kesana aja. Cari rosokan di sana. Di sana ada bekas orang nikahan. Pasti banyak makanan sisar. Ayo. Woy, turun. Kamu itu ya, ini bukan jalan mobil. Di sini tuh jalan khusus orang jalan kaki. Bukan jalan mobil. Turun nggak? Biasanya nggak punya sopan santun kamu ya. Banyak yuk. Mbak Im. Serius ini kamu Im? Ya serius dong. Ini mobil kamu? Iya. Ya ampun. Baru aja kemarin aku ketemu kamu. Kamu masih itu nyari pempes bekas. Kok sekarang kamu udah kayak raya Im? Ya namanya hidup. Nggak mungkin dong dibawa terus. Iya juga ya Im. Kayak aku. Dulu kan aku model. Sekarang aku jadi gembel. Debet aku ya Im. Sudah, tutupoin aja yuk. Kamu udah nih ya belum? Belum, Mas. Kamu juga cantik. Seksi. Kamu mau jadi istri aku? Hmm, gimana ya? Sudah, nggak usah banyak kan mikir. Nih, buat kamu. Apa ini, Mas? Ya, buat jadi istri akulah. Wah, tuh kan, Sin. Kamu sama aku baru berapa menit udah dapet rezeki. Terus, aku gimana Im? Kamu juga mau jadi istri aku? Mau Im, mau. Tapi serius ya? Jangan main-main. Eh, serius Im. Kamu tuh orangnya udah baik, ganteng, gagah. Ya ampun. Banyak banget Im. Aduh, makasih ya Im. Im, bener-bener. Aku nanti akan jadi istri yang solehah buat kamu. Aku yang solehah aja untuk kamu. Yaudah, Mas. Kalau begitu, bentar lagi kan aku mau jadi istri kamu. Biar enak dilihat gimana kalau aku sama Sinta shopping baju-baju yang bagus terus kita ke salon. Hmm, ya boleh sih. Boleh minjem mobilnya enggak, Mas? Mobil ini? Iya. Ya boleh, emang kamu bisa? Bisa dong. Yaudah, di dalam. Yaudah, Mas. Mas Bain, kamu di sini dulu. Biar aku belanja dulu ya. Tapi beneran ya jadi istri aku? Iya beneran. Aku itu loh sayang sama kamu. Soalnya kamu itu orangnya sama orang tua kamu. Ajah kamu sayang kan? Pasti kamu sama istri lebih sayang kan? Udah, ayo jangan banyak ngomong. Dulu kan ya, Mas. Mas Tempe. Iya. Kita kan tadi ngopil udah hampir satu jam. Lebih kayaknya? Iya sih. Mas Tempe enggak punya perasaan apa-apa sih tuh cuma aku. Maksud kamu perasaan apa ya? Budu poin aja ya, Mas. Iya. Mas Tempe mau enggak jadi pacar aku? Piyo. Jadi pacar kamu? Iya. Gini, gini. Aku jadi malah lo tau. Masa iya, kita kan baru kenal. Kamu langsung suka sama aku. Kayaknya sih lucu aja gitu loh. Ngeliatannya kan kamu orang baik gitu. Mesti enggak tanya jawakan aku. Kalau baik sih itu tergantung orang yang menilai ya mbak ya. Tapi insya Allah aku orang baik kok. Serius kamu suka sama aku? Iya. Enggak mimpi kan aku ini? Enggak. Yaudah enggak apa-apa. Aku sebenarnya juga naksir loh sama mbak Yuni. Tapi aku minder. Ini serius kan kamu? Iya aku serius. Enggak bercanda kan? Enggak, enggak bercanda. Terima kasih banyak loh mbak Yuni. Mbak Yuni udah baik, cantik. Udah, pokoknya is the best lah. Mas tempe bisa aja sih. Berarti kita hari ini pacaran? Iya. Ya ampun, enggak nyangka banget loh aku. Sumpah enggak nyangka banget. Enggak bisa ngomong ya. Ya ampun. Oh iya, tak pesenin makan dulu ya. Ya. Akhirnya ya Sun, kita bisa ngerasain jadi orang kaya. Iya yuk. Sekarang tugas kita menghambur-hamburkan. Tempe. Ngapain kamu? Eh. Sini kamu. Sombong banget kamu ya Pes sama temen lama. Ah, BTW. Kamu ngapain kesini? Kan kamu orang miskin. Ngapain kamu ke kafe bagus kayak gini? Pasti cari kerjaan dong. Dia kan orang kere. Sudah kuduga. Eh, kamu tapi kok sok-sokan banget. Pake baju bagus, celana bagus, patu bagus. Kamu dapet dari mana, Pe? Paling ya pinjem sih, yuk. Apa dia mampu beli? Kalian ini kenapa sih selalu ngurusin aku? Diam. Kalian gak punya kerjaan. Kalian gak punya kerjaan. Kerjaan kita itu cuma menghabiskan uang. Soalnya kita sekarang kan udah jadi orang kaya. Udahlah gak penting. Gak kayak kamu ya. Sok-soan kaya tapi sombong jadi orang. Siapa yang sombong? Kamu lah. Emang aku pernah ngapain kamu? Kok bisa aku sombong? Eh, tempe. Aku itu cuma mau ngajak ngobrol kamu. Tapi kamu sesombong itu ya. Main lewat-lewat aja. Kalian pikir kita ini gak punya hati, ha? Sombong kamu jadi manusia. Masih kere aja sombong. Apalagi jadi orang kaya kamu. Bukannya kamu yang sombong. Bukannya kamu yang sombong, ha? Kalau aku sombong sih wajar ya, Pe? Soalnya aku orang kaya. Aku itu sama Sinta sekarang udah jadi istrinya miliarder. Oh gitu. Ya selamat, dong. Iyalah selamat. Emangnya kamu. BTW, kamu disini mau ngapain? Dari kerjaan, dong. Eh, aku mau makan disini. Gak makan? Maksud kamu disini mau makan bekas-bekas sisa pengunjung gitu? Iya. Kenapa? Kasian banget ya, Sin. Kenapa kalau sisa makanan? Ya kasihan. Kamu dari dulu kok masih miskin aja sih, Pepe. Harusnya jadi orang itu ada perkembangan gitu loh. Gak kayak kamu. Gak ada perkembangan. Sombong lagi. Udah kalau cerama? Sudah? Belum sih. Aku tuh cuma mau... Eh? Keluarin uang kamu. Emang sombong ya. Kamu. Nih. Kamu lihat ini apa? Ini apa, Pe? Banyak banget uang kamu ya? Banyak. Oh, aku kan orang kaya nih. Rasain tuh. Cium bau uang orang kaya. Mana duit kamu? Eh, aduh ya ampun. Sampai jatuh-jatuh. Aku gak apa-apa sih uangku jatuh. Soalnya uang ini kan sangat banyak. Tuh, cium, Pe. Rasain biar kamu merasakan uangnya orang kaya, Pe. Rasain ini nih. Kalau orang kaya beneran itu gak mungkin pamer uang, yuk. Kamu iri. Kamu gak bisa pamer kayak gini. Iri kamu. Iri. Eh, siapa juga yang iri sama kamu? Habis kamu sombong banget, Pe. Jadi orang. Bukannya kamu yang sombong. Nih, aku kasih sedikit buat kamu jajan. Gak usah, terima kasih. Eh, sombong banget dia, Sin. Ya, gitulah. Orang kaya-kaya kalau macak kaya. Ya, seperti itu. Pe, mending kamu pergi aja dari sini. Daripada kamu di sini tuh cuma ngotor-ngotorin, tau gak? Pergi. Kamu itu yang ngotor-ngotorin. Kurang ajar kamu ya. Kalau kamu gak mau pergi, biar aku telponin suami aku yang paling kaya raya. Dia kan punya rumah deket sini. Telepon aja. Tepon. Tepon. Halo, Mas. Kamu di mana? Di rumah. Nah, oh iya, sekarang kamu dateng ke cafe yang deket rumah kamu itu ya. Aku tungguin. Oke. Tunggu dia dateng. Iya. Eh, mbak. Kamu jadi cewek kok sombong amat sih? Eh, siapa kamu? Aku gak kenal ya sama kamu. Gak usah ikut campur urusanku. Yuni. Sinta. Yuni. Kamu kenal, Sin, sama dia. Ini tuh temenku. Dia tuh pekerja keras, cantik, orang kaya pula. Duh, beruntung banget aku punya temen kayak dia. Tuh, Peh. Kamu mending kenalan sama ini. Mbak siapa? Yuni. Biar kamu ketularan kaya. Gak gempel kayak gini. Peh, kenalin. Ini temenku namanya Yuni. Aku udah kenal kok sama Mas Tempe. Dia kan calon suami aku. Hah? Kamu kok mau sih gak sama gempel kayak gini? Loh, yang kaya itu kan bukan aku. Yang kaya itu Mas Tempe. Hah? Serius kamu, mbak? Iya, aku serius. Yang bener aja. Orang kemarin aku liat dia jadi gempel. Jangan bercanda kamu, Yun. Aku gak bercanda. Aku serius kok. Wah, ngawur kamu sih. Masalah sasaran kita yuk. Gimana sih? Jadi, kamu orang kaya, Peh? Kenapa? Kamu kaget? Gak perlu kaget lagi. Gak apa-apa sih. Aku gak kaget. Yaudah, kalau kamu orang kaya, aku minta maaf ya. Halo, Mas Tempe. Halo. Mas, emang kamu kenal sama dia? Mas Tempe? Iya. Kenal banget aku sama Mas Tempe ini. Mas Tempe itu, kawan aku dari kecil. Emang beneran dia orang kaya? Bener, kamu gak tau? Enggak. Dia itu punya pabrik tisu. Tisu magic, tisu basah, tisu kering. Yang bener kamu, Mas? Serius. Kalau calon istrinya ini punya pabrik sepeda listrik, kontrakan, kos-kosan. Jangan bercanda deh kamu yang. Serius, aku gak bohong. Udah tenang aja, Sin. Kan suami kita gak kalah kaya. Gak juga sih, Yuk. Uang ini loh, yang kamu pegang. Aku dikasih sama Mas Tempe. Yang bener? Serius. Berarti kamu jauh dibawahnya Tempe dong? Jauh banget. Kamu ini gimana sih, Mas? Udah ya, aku gak mau kita jadi nikah. Pokoknya kita putus. Aku juga mau kita putus. Apa ini kah sama orang miskin? Udah ya. Ayo, Tayo. Peh. Ingat ya, Yuk. Di atas langit masih ada bintang. Tapi, Peh. 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 Yuk. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.